Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Amran Murai Yang selalu berharap Semoga kalian semua Selalu diberikan kesehatan Di video kali ini saya akan Berbagi pengalaman Tentang perawatan burung murai batu Karena banyak sekali Yang kesulitan merawat Burung murai batu Pada dasarnya mereka tidak Mengenali karakter ataupun Belum bisa memahami karakter Burung murai batu dan tipe dasarnya Jadi disini saya akan Arahkan ya teman teman Supaya nanti mudah untuk merawat Burung murai batu Yang selama ini teman teman Masih kebingungan Oke teman teman untuk selanjutnya kita Saksikan video berikut ini Oke teman teman kita langsung saja Ke pembahasannya ya Banyak sekali teman teman yang Kesulitan merawat burung murai batu Ya khususnya ini pemula Yang sudah disetting ini dan setting Itu tidak berhasil ya Bahkan burung murai batu tersebut Sampai akhirnya dijual Karena bosan ya Tidak pernah Moncer ataupun tidak pernah Masuk nominasi sama sekali Ketika digantangkan Kuncinya sukses merawat burung murai batu itu Adalah kita memahami Karakter burung murai batu tersebut ya teman teman Jadi sekali lagi kuncinya sukses merawat burung murai batu Dari 0 sampai juara Adalah kita harus Memahami karakter burung murai batu tersebut Disini saya akan memberikan Tip paling dasar ya teman teman Paling dasar sekali Terutama kita perhatikan Burung murai batu kita itu Pada saat berjemur Teman teman suka lihat ya Burung murai batu itu Ada yang kuat 1 sampai 2 jam Bahkan ada yang Tidak kuat sama sekali Sehingga 20 menit Dia sudah mangap Disitu kita harus bisa Memahami Karakter ya Sifat dasarnya Burung murai batu tersebut Jika memang dia Kuat panas Kuat panas ya Kuat panas jemur Itu kan sudah saya buatkan Di video sebelumnya Berarti burung murai batu Itu adalah Tipe dingin ya Jadi Burung murai batu yang dijemur Kuat sampai 1 sampai 2 jam Itu adalah Burung murai batu Tipe dingin ya Lawan Extra foodingnya ya Itu Burung murai batu Seperti ini Adalah Ulat hongkong Jangan diberikan Koto Sebaliknya Burung murai batu Yang tipe panas Yang tipe panas Itu biasanya Dia tidak kuat Dijemur ya Paling 15 Ataupun 20 menit Dia sudah Mangap Nah Burung murai batu Seperti ini Bisa Dikategorikan Burung murai batu Tipe panas Jadi sekali lagi Buat teman-teman Yang belum Begitu memahami ya Burung murai batu Tipe panas itu Dia tidak suka panas ya Dia suka dingin Kebalikannya Burung murai batu Yang tipe dingin Dia adalah Burung murai batu Yang suka panas Bukan berarti Dia suka dingin ya Kembali ke Tahun berapa ya Satu tahun lebih Ke belakang Saya pernah Mengamati Burung murai batu Memang Idola saya ya Teman-teman Pasti pada tahu Itu adalah Burung murai batu Superman ya Miliknya Bapak Haji Hidayat Batubara ya Pertama dia Bikin channel itu Saya memang sudah Bikin channel duluan Itu burung murai batu Superman Rawatannya itu Yang sudah saya Tahu ya Yang sudah saya tahu Walaupun memang Hanya melalui lewat media Tetapi Kamonyoknya itulah Yang Yang menyampaikan Itu burung murai batu Tipe panas Kenapa harus Bilang saya Tipe panas Karena saya perhatikan Itu burung Superman itu Dia jemur Tidak kuat lama Extra foodingnya Pull Kroto Itu setiap hari Dia menggunakan Kroto Kurang dari Setengah sendok Kalau enggak salah Kurang dari setengah sendok Per hari Nah jangkriknya itu Disesuaikan Kalau untuk Burung kita kan Disesuaikan Kalau untuk burung Superman itu Kalau enggak salah Itu Kalau enggak salah Lima-lima ya Lima-lima Antara pagi dan sore Dan mandinya pun Itu sore ya Bukan pagi Dia sore Saya perhatikan terus Sampai saat ini Memang Superman itu ya Yang burung Satu miliar ya Teman-teman Pasti pada tahu Itu sudah saya perhatikan Sejak Waktu transaksi Pembeliannya pun Kan di Apple di media ya Saya sampai sempat melihat Sampai sekarang Saya masih Memperhatikan Ataupun Anggaplah Burung murai batu Superman itu adalah Burung murai batu Idola saya Terus terang saja Karena saya suka sekali Dengan Gaya main dan Cara kerjanya Di gantangan Nah burung seperti ini Adalah burung murai batu Tipe panas Dia tidak suka panas Nah jika teman-teman Tidak memahami Karakter burung murai batu Yang kita rawat Jelas teman-teman Akan kesulitan Jadi perhatikan Dari dasarnya dulu Teman-teman Supaya nanti Teman-teman Tidak kesulitan Untuk merawat Burung murai batu Teman-teman Seterusnya Jika memang Dia kuat panas Tahan panas Extra foodingnya Kalau saya ya Terutama burung murai batu Saya ini Pario Terus Versa Dan Tiger Itu burung murai batu Saya Anggup lah Gacuan saya ya Itu semuanya Tipe dingin ya Tipe dingin Dia kuat panas Kalau di jemur Tahan panas Saya berikan itu Pagi ya Memang Janggrik Saya kasihkan 77 ya Untuk extra fooding Ulat hongkong Itu selalu Saya berikan Setiap hari Setelah jemur 3 ekor Jadi kita harus Memahami dulu Dasarnya Burung murai batu tersebut Jangan asal rawat Jadi setiap ini Hari ini Kerotoh Hari ini Memang pun ada Yang seperti itu Tapi kan Hanya mungkin Hanya kebetulan Ataupun bagaimana Saya juga tidak tahu Yang penting Yang jelasnya Kita harus Mengikuti Dasarnya Burung murai batu Yang kita rawat Supaya perawatan Kedepannya Kita lebih mudah Nah itu adalah Salah satu kuncinya Nah jika burung murai batu Tipe panas Ya maka Setelah kita Jemur sebentar Terus Tambahan extra fooding Selain jantrik Yaitu Kerotoh 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 Karena yang Burung murai batu Yang tipe panas Itu dia tidak suka Panas Tapi suka dingin Mandinya pun Sore hari Ya sore hari Itu adalah Salah satu dasar Supaya teman-teman Nanti tidak kebingungan Bagaimana cara Merawat burung murai batu Supaya Jangan Bermasalah Melu Ya Tahu sendiri Sekarang Baru burung murai batu Sudah gacor di rumah Materi Bongkar materi Teman-teman Bawa kegantangan Sampai sana Apa yang terjadi Ada yang jeruji Yang perjeruji Ada yang low Batman itu ya Macem-macem Karena permasalahannya Kita tidak Tidak tahu Tidak tahu Dasar awalnya Yang tahu Kita hanya Gacor saja di rumah Karena sejatinya Burung murai batu Gacor Itu adalah Burung murai batu Dirahi Kalau burung murai batu Sudah dirahi Saya pastikan Burung murai batu Di rumah itu Akan gacor ya Bongkar materi Bongkar materi Muntahkan materi Materi Apa yang dia miliki Pasti dia keluarkan Kalau Burung murai batu Tersebut Sudah dirahi Dengan catatan Burung murai batu Itu seh Ya Jadi sekali lagi Dengan catatan Burung murai batu Itu seh Jadi Buat teman-teman Sekali lagi Jika masih ada yang Kesulitan Merawat burung murai batu Sudah menggunakan Extra cooling Ini Itu Ini itu Susah sekali Menyesuaikan Maka kita Lihat dari Karakter dasarnya Ini apa Burung murai batu Ini maunya gimana Jadi kita lihat Kita lihat saja Dari pola jemurnya Dan pola mandinya Kita ketahuan Dari situ saja Nah nanti Kalau kita sudah tahu Bahwa burung murai batu Itu tidak kuat Di jemur Berarti itu Burung murai batu Tipe panas Dia sukanya Dingin Berarti Extra cooling Tambahannya Setelah di jemur Yaitu Dikasih Keroto Oke teman-teman Mungkin cukup paham ya Semoga Video ini bermanfaat ya Teman-teman Karena saya pun Disini belajar ya Belajar Karena harian saya itu Di rumah selalu Merawat burung ya Jadi Saya tahu Karakter burung murai batu Saya Apa maunya Dan gimana Harus saya lakukan ya Jadi Kalau tanpa kita Memahami karakter Burung murai batu Jelas Kita kebingungan Untuk merawat Apalagi Untuk Di bawah Kegantangan Terkecuali Memang Kita burung murai batu Tersebut Untuk kerumahan Untuk teman ngopi Itu kan Hanya titik birahi Saja Maksudnya Sudah Cukup dengan Dua saja ya Satu Birahi Kedua sehat Pastikan Saya burung murai batu Tersebut Gacor ya Tapi Kembali kepada Materinya ya Isiannya Jadi usahakan Walaupun dengan Suara MP3 Harus kita Mastery Oke teman-teman Mungkin hanya itu saja Yang bisa saya bagikan Kurang lebihnya saya Mohon maaf Kita disini Sama-sama belajar Saya pun Channel kecil ya Channel Karumput ya Yang tetap Masih belajar Bagaimana cara Merawat burung murai batu Tersebut Ada pun Banyak kekurangan Saya mohon maaf Sekali ya Karena jika ada Pertanyaan Silahkan Tulis di kolom Komentar ini Nanti akan Saya jawab Karena Semua yang saya Bagikan Adalah Sesuai pengalaman saya Tidak mungkin Saya Berbicara tentang Burung murai batu Juara Juara Dan juara Kalau saya sendiri Tidak mempunyai Burung murai batu Yang sering juara Jadi intinya Kesitu ya Oke Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Kicau Mane